Pemirsa Kuliah Umum Pembukaan PKKMB Politeknik Negeri Sambas dihadiri oleh Bupati Sambas Satono selasa siang kemarin. Pada kesempatan itu Satono meminta mahasiswa hendaknya bisa memanfaatkan peluang-peluang atas kehadiran Ibu Kota Nusantara. Bupati Sambas Satono turut mengisi Kuliah Umum Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru atau PKKMB Politeknik Negeri Sambas selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 640 mahasiswa baru Politeknik Negeri Sambas tahun 2023 ini. Kegiatan dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Sambas Satono. Pada kesempatan ini Bupati Sambas Satono meminta mahasiswa untuk memanfaatkan peluang dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Satono, Provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah penyanggap pasti mendapat dampak pembangunan dari IKN. Untuk itu dia pun berharap mahasiswa saat ini mesti punya modal keterampilan agar bisa bersaing di pasar lapangan kerja. Tentu ini perlu lakukan karena kenapa? Karena menyangkut masalah percepatan pembangunan, percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Sambas. Selain itu Bupati Sambas Satono juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mendukung pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sambas. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia atau PM Kabupaten Sambas menurutnya berada di urutan kelima, Sekalbar, di atas Kabupaten Ketapang. Dengan kolaborasi semua pihak Satono optimis angka IPM dapat terus ditingkatkan. Selain peningkatan IPM menurut Satono, ada juga sejumlah capaian lain yang sudah berhasil diraih pemerintahannya. Misalkan angka kemiskinan yang kini hanya sekitar 6,17% dari 647 ribu penduduk. Angka ini alami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Dari Sambas, Imran memberitakan.